Yesus diutus untuk semua orang Hal ini menunjukkan dan membuktikan Klaim atau kesimpulan Orang-orang di luar Kristen yang mengatakan Bahwa Yesus diutus hanya kepada umat Israel Merupakan sebuah konklusi atau kesimpulan yang salah Saya akan kembali memperdalam ulasan pembahasan ini Dan tentu tetap bertitik tolak dari Matius pasal 15 ayat 24 Jawab Yesus Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel Salah satu hal penting yang ingin kita perhatikan Dan sama sekali tidak boleh diabaikan adalah Ketika ingin memahami ayat ini Kita harus mengaitkannya dengan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya Kalau ada non-Kristian yang menyebelikan hal ini Maka mereka akan membangun sebuah kesimpulan Yang keliru, salah, dan menyesatkan Ketika Yesus menjawab Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel Itu merupakan respon Dan tanggapan Dari Yesus kepada murid-murid Yang mana di ayat tingkat 23 Murid-muridnya Datang kepada Yesus dan meminta Supaya menyuruh Perempuan kanaan Yang bukan umat Israel Pergi Dan Jangan lagi mengikuti mereka Dengan berteriak-teriak Saudara-saudara Matius 15 ayat 24 ini Tidak bisa dijadikan Sebagai argumentasi bahwa Yesus diutus hanya kepada umat Israel Tetapi jawaban Yesus ini adalah Hanya sebuah ujian iman Kepada Perempuan kanaan Yesus pada akhirnya Menolong perempuan ini Dimana memiliki pergumulan Bahwa anaknya perempuan Kerasukan setan dan sangat menderita Kalau pada akhirnya Yesus menolong Perempuan ini Bahkan memuji imannya yang besar Berarti gugurlah Gagallah Konklusi kesimpulan Bahwa Yesus Diutus Hanya Kepada umat Israel Saya ulangi kembali Membaca ayat yang sangat populer Dan terkenal di kalangan kekristianan Yohanes pasal 3 ayat 16 Dikatakan begini Bapak Ibshara Karena begitu besar Kasih Allah akan dunia ini Jadi kasih Allah yang begitu besar itu Bukan hanya akan umat Israel Bukan hanya bangsa Israel Begitu besarnya kasih Allah akan dunia Saya pikir Ayat ini sangat eksplisit Jelas dan terang-menerang bagi kita Sehingga Allah Telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal Supaya Setiap orang yang percaya Kepadanya Tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Ada disini dua hal yang perlu kita seroti dan perhatikan Pertama Begitu besar Kasih Allah akan dunia Tidak dibatasi oleh suku, ras, golongan, agama, bangsa, etnis Tapi akan dunia Supaya setiap orang yang percaya Siapapun yang percaya Dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Mereka tidak akan mengalami kebinasaan yang kekal Tapi justru sebaliknya Memperoleh kehidupan yang kekal Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus itu diutus oleh Bapak datang ke tengah-tengah dunia Untuk semua manusia Untuk semua orang Dari manapun asalnya Itu sebabnya dalam kitab Lukas dikatakan Barang siapa yang datang kepadaku tidak akan kubuang Siapapun itu Barang siapa yang datang kepada Yesus Tidak akan dibuang Dari latar belakang manapun itu Dari suku Dari ras, golongan Dari bangsa etnis manapun itu Termasuk juga barang siapa yang datang kepadaku Tidak akan kubuang Sekalipun dosa memairah seperti kain kemisi Sekalipun dosa memairah seperti kain kesumba Akan menjadi putih seperti salju Akan menjadi putih seperti muludomba Karena kasih karunianya cukup bagimu Bagiku bagi kita semua Kalau saudara-saudaraku non-Kristian Atau di luar Kristen Anda ingin mengeraskan hati Permanent mengunci Menutup pintu hatimu Untuk terbuka kepada kebenaran Itu urusanmu Biar bagaimanapun Masing-masing kita punya Pertanggung jawaban Di hadapan Tuhan Tetapi Kalau Anda mengeraskan hati Ketika Perman disampaikan itu kerugian Ada pada Saya sudah jelaskan tadi Jadi kalau membuat pernyataan itu Kata kalimat komentar itu Buatlah kata kalimat komentar Yang memiliki dalil Argumentasi Alasan Jangan hanya ngerocos Bapak ibu saudara Orang yang Picik Pemikiran Dan dangkal penyetahuan Memang hanya menyodorkan Kata dan kalimat Yang berulang-ulang Tapi itu sesuatu Yang Tidak benar Nah Saya lanjutkan kembali Saya perlu dulu Membahas mengenai Junul saya ini Yesus diutus Kepada semua orang Kepada semua manusia Atau kepada seluruh manusia Dari suku Ras Golongan Agama Itnis Bangsa Manapun Dan saya pikir Ini masuk akal Bapak ibu saudara Kenapa masuk akal Karena Yesus itu Yang dimengerti Dan dipahami Oleh orang-orang percaya Orang-orang Kristen Bukan Terikat Terbelenggung Di kerangkeng Dalam tubuh Jasmani Fisik Yang terbatas Perhatikan kalimat saya Bapak ibu saudara Yesus dalam keadaan Sebagai manusia Yang dilahirkan Oleh Bunda Maria Itu adalah Keciptaan Keciptaan Allah Makhluk Allah Tetapi Pengertian Pemahaman Keiman Orang-orang Kristen Tidak terbatas Hanya kepada Keadaan Tidak terbatas 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 Tidak terbatas